Intro Assalamualaikum teman-teman Bismillah, kali ini kita mau bikin foto atau logo untuk foto profil bisa profil WA, profil Instagram profil Shopee, toko Shopee kita atau bisa profil Facebook kita klik disini aplikasinya adalah namanya Canva kalau teman-teman belum punya silahkan di download dulu di Playstore ya kita klik Canva setelah itu disini kita pilihnya kiriman Instagram kenapa? karena kiriman Instagram ini sudah fotonya 1 banding 1 jadi sudah masuk untuk sudah bisa dimasukin ke Facebook, WA karena foto profilnya sama ya kalau WA, Facebook itu harus 1 banding 1 begitu juga dengan foto profil toko Shopee disini teman-teman kalau misalnya belum bisa berkreasi sendiri kanva ini menyediakan berbagai template gratis ya yang tinggal di edit aja sesuai keinginan kalian disini kalian mau yang mana tinggal klik aja yang ada logo gratisnya ya kalau aku disini mau pilih yang yang ini aja tadi lucu yang ini ya nah setelah masuk ke sini kita bisa kreasikan sendiri kalau misalnya untuk logo aku nggak mau pakai foto foto nanti aja untuk logo belakangnya disini kita terubah aja langsung di klik aja tulisannya setelah di klik kita klik hapus ditulis aja nama toko kalian misalnya seperti ini kaki kusu medang setelah itu aku mau ganti font ini tetap ya di klik dulu sampai ada kotak biru kayak gini kita ganti font fontnya kita ganti disini banyak banget font yang gratis nah jangan pilih yang mahkota ya teman-teman karena itu untuk kanva pro yang sudah berbayar kita pilih yang gratisan aja kita pilih yang gratisan aja maaf kepencet misalnya ini ya kita pilih jadi di bawah ini di di paling bawah ini ada banyak pilihan ya ada font ukuran font ada warna jadi kita tinggal ubah warnanya ada format itu buat menebalkan mau miring atau garis bawah di bawahnya lagi ada posisinya mau ke pinggir kiri tengah pinggir kanan atau sejajar kita pilih tengah aja setelah itu ada jarak jarak huruf itu per hurufnya nih jadi kayak gini ya dilihat huruf yang atasnya nih seperti itu ya kalau jarak baris itu jarak per barisnya seperti ini jadi kita bisa atur setelah itu ada efek untuk efek ini ada bayangan seperti ini ada yang timbul berongga jadi kita terserah ya teman-teman pilih aja kita pilih yang ini kayaknya lucu ya kalau animasi ini untuk video nanti teman-teman kalau mau belajar bisa stay di grup ya setelah belajar Shopee kita belajar bikin animasi boleh setelah itu kita lanjut aja di disesuaikan ya kita ganti eh kita ganti kita pindahkan nih ya posisi tali talinya ini juga bisa dipindahin atau di ganti warna ada di paling bawah ini ganti warnanya boleh cuman aku gak usah ya jadi ini bisa dikreasikan ya misalnya teman-teman mau ditambah bunga tinggal di klik aja yang kiri bawah setelah itu klik elemen disini di searchnya klik bunga jadi teman-teman bisa kreasi sendiri gak harus nih bunga seperti ini kalau jangan pilih kalau untuk logo jangan pilih yang video ya pilih yang foto aja seperti ini ya ini yang yang Dian dan Dino nya kita hapus dulu nah seperti ini teman-teman bisa pilih seperti ini ya setelah itu aku mau kotakin ya disini teman-teman pilih eh sudah ada ya disini garis dan bentuk atau kita cari lagi misalnya awan ceritanya aku mau tulisan itu di atas awan awannya jangan yang bergerak ada apa enggak atau kita pilih aja bentuk yang biasa boleh atau brush kita cari brush nah disini ada ya di klik aja brush nya nah seperti ini ya kita pilih di tengah kita masukin tulisannya tulisannya nah gitu ya kita atur lagi talinya misalnya kita tambahin disini tulisan di duplikat dulu yang ini setelah itu kita ubah supaya apa supaya kita gak usah ngatur lagi font ya disini kita tulis distributor kaos kaki sumedang distributor kaos kaki gak usah sumedang lagi kan udah kita ganti efeknya yang tadi kita ganti kita ganti font kita ganti font juga boleh seperti ini misalnya kita ganti warna boleh kayak gitu kayak gitu ya atau gak usah disebutin distributor kaos kaki kita rubah dulu ya kita tulis kebutuhan untuk kakimu jadi kita tulis misalnya kayak gini apa tuh captionnya kebutuhan kaki kusus sumedang kebutuhan untuk kakimu misalnya begitu kalau nanti belajar masukin foto kita di ini ya di editan selanjutnya ya kan kita mau edit dua ya buat foto profil shopee dan satu lagi buat ininya yang di backgroundnya ya nah seperti itu cukup aja kayak gini simple nge-save nya itu kita klik yang logo download di kanan atas simpan sebagai gambar klik simpan yang paling bawah nah kalau sudah berhasil berarti sudah masuk ke galeri tinggal teman-teman cek aja di galeri masing-masing o Sub indo by broth3rmax